Halo Broksman, kaget sama gue Her dan saya Reza aka Rez Di video kali ini gue akan perkenalkan segmen baru di channel gue Yaitu Rezzone atau zona Rez Atau zona gue Jadi karena gue itu hobinya agak-agak ngacak gitu ya Kalau bahasa Perancisnya ngacak gitu Jadi Jadi gue khususkan makanya gue bikin aja lah sekalian gitu Zona Rez atau Rezzone ini Supaya jelas cenderungannya Kalau misalnya vlog-vlog belakang ini kan gue khususkan untuk lebih fokuskan ke travel atau food gitu Karena kalau daily vlog itu walaupun gue tinggal di luar itu tetap aja boring bro asli Dan bingung lo mau ngapain, lo siapa juga gitu kan Jadi gue cuman pokoknya Gue bahkan bikin ya kalau misalnya ada event-event yang bagus nanti gue liput Ataupun kalau misalnya ada makanan atau gue mau review makanan atau ke restoran atau ke travel Pokoknya Jadi makanya gue bikin juga segmen baru khusus untuk unboxing review Ataupun membahas sesuatu yang bisa dibahas dengan diam Ngerti gak sih? Ya pokoknya diam Enggak sambil travel Oke Oke gak perlu panjang lebar lagi Keburu penonton pada kabur Males liatin gue juga Oke Maka aja kita langsung aja Oke So welcome to Wait for it Rezo So seperti yang kalian lihat di judul video kali ini Gue akan membuka atau unboxing dari Titanfall 2 Collector Edition Oke So langsung aja So ya Ini dia Titanfall 2 Collector Edition Yang Vanguard SRS Collector Edition Jadi ada dua sebetulnya tipe dari si Titanfall 2 Collector Edition itu Ada yang dengan helm Skala 1 banding 1 Atau skala yang kepala manusia jadi bisa dipakai Itu yang gue punya ini sekarang Ada juga satu lagi itu dengan figur si Jack Cooper Yang si Jack Cooper ini Dia dapet kalian dapet figur Yang skala Gak tau skalanya berapa Pokoknya Dia itu Tapi Sekitar Ya segede Gini lah Ya pokoknya dia segede gini Dan dia itu bust doang Jadi bust itu Jadi figure yang Cuman setengah badan gitu Jadi Kalo menurut gue sih Gue lebih Suka yang helm Memang yang Apa sih Yang bust itu Dia lebih murah Lebih murah Sekitar lebih murah 500 ribuan bedanya Kalo gak salah ya Kalo di rupiahin Oke Jadi Di Titanfall 2 Yang Gue punya ini Sekarang ini Yang ada helmnya Yang dapet helm Oke Dapet helm Yang pasti tentunya Terus Dapet jurnal Dapet shell Terus aksesoris Dan dog tag Dengan USB Lumayan 8GB Kayaknya Dog tag flash drive 8GB Terus Squad memorable Memorable Come on guys Squad moral Patches Squad moral Patches Memorable Oke Oke Ya Squad moral Patches Sama penguat Skema Skaf ya So Kita langsung buka aja Oke Aduh Gede banget Bapak So Di kamera sini Ya Kita lihat Waduh Dog tagnya jatuh Kita dapet ini Jurnal Jurnal Apaan ya Ya Jurnal Kayaknya Jurnal Disertai Dengan Yang sini Kamera Sini Lebih Dekat Di hati Dapet jurnal Dan juga pulpen Lumayan Sih Jurnal Oke Cek Patch Patch Gue dapetnya Disini Patch Iron Sama Sama Makalans Marauders Makalans Marauders Ini Oke Ini juga Patch Sini Woy Nah Situ Patch Bisa dipake Dock tag Dock tag Dock tag Dengan Clash disc Atau fan drive Sini 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 Ada Ini Gimana Sip Nih Oke Sama Ada tulisannya Cooper Jack 201 314 Nomor rekeningnya Kayanya A positif Darahnya Lahirnya 10 Ya Oktober 6 Oktober 1987 Rating RF 3 Aduh Nggak ngerti Nggak apaan tuh Soalnya jujur aja Gue udah main Multiplayernya Tapi gue belum mainin Apa itu namanya Story mode-nya Karena Gue lebih pengen Multiplayernya aja Kemarin Oke So Dock tag Pake Nggak Nggak Terus Juga Kalian dapet Tambahan Velcro Velcro Seperti ini Apa ini namanya Ya kayak buat tempelannya Dan instruksi Tentunya Gimana cara Tempelin Semuanya Oke Instruksi Pak Jangan lupa baca Baca Kalau ada instruksi Tentunya Jangan asal Diberet Diberet Aje Nanti rusak Bersau Sama ini Ya 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 Ini Jack Cooper Ternyata Dulunya Lulusan Gontor Jadi Lulusan Pesantren Waduh Jatuh Oke So Ini Dan ini Helm Yang Barokah Jadi Selain Dapet helm Bisa naik motor Dibakai helm Jangan Jadi Bisa juga Ini Dipakai Buat Ngaji Oke So Ada apa lagi Sih Tadi 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 Gak ada Kita singkirkan Dulu Ini Dan Selain itu Kita juga Dapet Titanfall Dua Gue gak ngerti Padahal Setau gue Harusnya Kalian itu Dapetnya Deluxe Edition Di dalam Ini Tapi Gue Disini Dapetnya Titanfall 2 Biasa Harusnya Kalau gak salah Dapet yang Relax Edition Karena Mungkin Gue kemarin Dapetnya Ini Dari Black Friday Jadi Gak tau Diganti Gak ngerti Gue Pokoknya Dapet game Juga Jadi Kalian Dapet Game Juga Fokus Dong Coy Nih Dapet Game Juga Oke Kita Singkirkan Dulu Oh Done Sekarang Sekarang Adalah Toko Utamanya Wah Wuuu So Kita dapet Ini Untuk Majangnya Dapet ini Untuk Majangnya Oke Dan juga Baterai Dan dapet Aksesoris Lagi Aksesoris Pak Ini Aksesorisnya Ini juga Aksesoris Buat Lampu Gitu deh Pokoknya Aksesoris Dan Tentunya Kita dapet Si Helm Satu Banding Satu Brox Jadi Helmnya Ini Satu Banding Satu Skala Satu Banding Satu Dan Detailnya Wow Gue Gak tau Kelihatan Gak Ternyata Sini Pak Liat Ini Pak Liat Ini Pak Kalo dipegang Plastik Tapi Detailnya Yoi Sini Helmnya Yoi Dan Helm Kayak Agak sedikit Di Ini Apa Kalo game Dead Space Kalo gak salah Helmnya Agak mirip Dead Space Gak Sini Oke So Ya Gua akan pasang dulu Brox Oke Dan nanti Gua balik lagi Ya Ini dia Gua udah pasang Jadi disini Ada lampu 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 juga Acessoriknya Latar Kalo gak salah Ini yang kanan Gua gak bisa liat Benar-benar Dan 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 Ini Mana lagi Bam Wow 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 Ini Kayak Di dalam Suasu Apa ya Kayak di Iron Man Gila lagi di dalam Ceren-ceren Gila gak bisa jelasin Kayak gimana Dan Ini ada ini juga Tapi gak tau Dengarkan gak nih Ya Ada suara Si BT Oke Bang To Yib Si BT BT Something-something Gitu pokoknya Jadi Kalo Kau Buka dulu ya Ngapa Aduh Ngap Buset lah Ngap So Jadi Ada Ini juga Apa sih Namanya Disini Cuman Gak Tuh Iya Kecil gitu Kalo dari luar Tapi kalo dari dalam Itu jelas banget Suaranya Jadi kayak Bener-bener Di dalam Apa ya Namanya Kayak bener-bener Di dalam Ya Maksud gue Kayak bener-bener Lagi ngomong Sama si BT Gitu Kalo dari dalam Well Gue Beli sih pas Black Friday Jadi ini Satu setengah Juta gitu Harga normalnya Dua setengah Atau tiga juta gitu Terus Gue Rasa sih ini worth it ya Worth it banget Kayaknya Karena Ya memang ini plastik Tapi tidak terlihat plastik sih Ya terlihat mungkin Tapi Gak tau Gak miss Gak sih Kalo kota gue sih Gak terlihat plastik ya Keren aja sih Kalo Gak terlihat gue Dan lu juga dapet ini Ini Jadi Bisa dipajang bro Keren Tapi jangan dinyalain terlalu Ini beras Abis baterai pak Ya abis baterai nanti Ya disini ada lampu Dan juga disini ada laser Laser tag buat ngetag orang Di facebook Enggak lah Terus disini juga ada buat ngebesarin atau ngecilin ukurannya Emang nyaman sih Emang nyaman sih Pas dipake juga nyaman Ringan Gak terlalu berat Kalo yang buat cosplayers mungkin Ya dan ini tuh ada joinnya Ada joinnya Jadi lampunya bisa digerakin Atas bawah Atas bawah Dan ini juga Yang kiri juga ada joinnya dia Bisa Atas bawah muter-muter ada joinnya Jadi bagus sih Mereka pikirin gempa kesitu Terus Kalo yang gue Bikin keren sih ini Lampu birunya ini Yang di Apa Di depannya ini Kalo pas dipake tuh Kalian merasa di dalam Sesuatu Ya iya Di dalam sesuatu Dalam helm Ya maksudnya kayak futuristik gitu loh Kalo kalian ngerasa yang di dalamnya tuh Terus juga ini Ya pokoknya si BT lagi ngomong Lagi ngebriefing kita gitu Lagi ngebrief Gak tau udah ngomong apaan Pokoknya tadi kalo di dalam Kalian dia jelas pokoknya Tapi kalo dari luar dia gak jelas Soalnya itu untuk Kayak untuk Self experience kayaknya ya Buat experience kita sendiri Gitu yang pake gitu loh Ini dia Kita coba matiin lampu oke Yo Ini karena disini siang Jadi masih ada lampu dari cahaya matahari Masih ada sinar Lampu dari cahaya matahari Ya kalo kalian lihat mungkin disini Ya kalo kalian lihat mungkin disini Kayak Ayo kebun Fokus Nah kayak Methering-metheringnya gitu loh Kayak kotor-kotor tuh Kalian lihat Ada kayak kotor-kotornya gitu Yoi gang Sejadi Lm ini kalo gue rasa sih worth it ya Kalo buat collector-collector Di luar sana Nah buset luar sana Ya kok Kayaknya worth it Dan terutama kalo kalian Yang bener-bener suka sama Titanfall 2 Karena gue sendiri Suka sih sama ini game Gue lebih suka ini daripada COD Gue lebih sukain ini daripada COD ya Karena ya ini dengan Ada Titan juga Pokoknya gue suka lah Yang dengan night robot lah Bisa perang Wah mantap Terus juga gue nanti bakal coba mungkin Pake elm ini Ini mainin multiplayer-nya Bisa ngebunuh berapa Gue kalo pake elm ini nih Kira-kira bisa gak jadi top player Kita lihat Yang pastinya Ini helm tidak ber-SNE Jadi jangan dipakai naik motor Apalagi sambil bonceng cabai-cabaian Bisa-bisa bahaya pak I think that's wrap for today guys Thanks for watching And jangan lupa kalo kalian suka Di like dan share ke temen-temen kalian Kalo misalnya Mungkin temen kalian juga pengen beli Oh gue lagi mikir ini nih Pengen beli ini Tapi masih galau Nah nontonin video gue aja yang ini Atau kasih video gue yang ini Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi Atau meyakinkan Kehilapan kalian gitu Yang masih ragu Aduh gue ragu mau beli Beli gak Beli gak Kalo kata gue worth it Beli aja Jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe dulu disini Supaya tau Atau update-update video selanjutnya Karena mungkin video selanjutnya gue akan main Multiplayernya Dengan menggunakan helm ini Kita liat akan berapa orang yang bisa gue bunuh Dengan menggunakan helm ini Oke Dan Jangan lupa juga follow sosial media account gue Supaya kalian tau Kira-kira project apa Atau video apa yang akan selanjutnya gue bikin Dan juga supaya bisa berinteraksi Dengan gue Kalo misalnya ada pertanyaan Kalian boleh Atau saran kritik Boleh juga di kolom komentar Di bawah ini Oke So ya Sekali lagi thanks for watching And stay cool 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 Do